Bahkan ketika ngajinya ini, urusan dunia-dunya mu tinggal naa si Sak rakyat tang, sak jam, rong jam, telung jam Wess, tinggal naa si, termasuk wak ananmu karo dek isi ngeratau dibales kuwi Wih rasa kok pikir si Beberapa hari yang lalu kita kan sudah ngaji Fadu'ilul ibadah, tentang beberapa fadilah-fadilahnya ibadah Nah ini kita mengkaji akhlak, apalagi mengingat kita itu mendekati Dimana bulan kelahiran Rasulullah SAW Jadi menyongsong maulid Nabi Muhammad SAW Maka dari itu alangkah baiknya ketika kita itu mempelajari Beberapa akhlak Rasulullah SAW Liridu ilahu wa safa'ati Rasulullah wa karamatil awliya wa ma'unatil ulama Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad SAW Wa ilah hadrati jami'i masyikhina ya Allah Saya hafidh asana al-masnuti wa hibahi asmuni Wa ilah hadrati bayi ufur, bayi zubedi abdu ufur Bayi bachar, bayi abdullahu, bayi juti, abah puteri usman Wa ilah hadrati kiai jazuli usman blosawadzawadzatinya Radiyah jazuli jami'aulati kiai hamim jazuli kiai mafud sirat Punya hindana kus pandu munif Kiai zainu jazuli, kiai fu'at min jazuli Wa jami'i masyikhina, bayi abdul karim, bayi marzuki, bayi makrus, bayi tersmarzuki, bayi toham, bayi habibullah zaini Wa jami'i masyikhina ya Allah Bayi Yahya Gading, bayi abdul rahman Bayi abdul rahim Ya Allah Wa jami'i masyikhina ya Allah Bahacin Di sini Pak Bupati, kita itu memang ada kitabnya, kadang kita kitab tentang faldo ilul ibadah, tentang beberapa fadilah-fadilahnya ibadah, kadang kita pakai kitab akhlak, kita kitabnya nggak besar-besar, kita kitab kecil-kecil saja, yang penting bisa mengena dan kita bisa menerapkan dengan baik. Nah, pada malam hari ini, Bapak amanah Jadi jangan sampai nanti ada yang merasa tersindir atau apapun, karena ya pancengkwi Bapak wayai kui Buktinya, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, ya Bapak udah iki Milo, temeri ini Bapak mesti ganti terus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-amanah tu utawi piro-piro, ya Allah al-amanah tu utawi sifat kenodin percoyo Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yakni amanah Yakni amanah, bahkan sifat amanah itu adalah salah satu dari sifat wajib yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sekarang yang dinamakan amanah ini ku nopo toh Ya utawi amanah Ya utawi amanah Iku al-qiyamu jumenengi Bi hukuki lahi ta'ala Kelawan piro-piro hake Allah ta'ala Wah hukuki ibadihi Lan piro-piro hake Piro-piro Kawulone Allah Fabiha Mongko kelawan Fabiha Mongko kelawan Amanah Yakmulu Sampurno Opo ad-dinu agomo Watu sonu lantin rekso Opo al-a'radu biro-piro sifat keperawiran Watu fadu lantin rekso Opo al-amwalu biro-piro bondo Sing diharani amanah Sebenarnya amanah itu apa sih? Amanah Dalam makna yang sederhana Hiya al-qiyamu bi hukuki lahi ta'ala Wah hukuki ibadihi Dati sing diharani amanah itu Orang yang melakukan hak-haknya Allah Orang yang melakukan hak-haknya Allah Artinya apa? Jendengan ni kiwahu sebagai manusia Jendengan ya paham Apa yang seharusnya panjenan lakukan sebagai hambanya Allah Dati kaulah negusia Allah itu Gasi panjengan ini no po Jendengan paham Jendengan menjalankan hak-haknya itu tadi Artinya contoh semisal Mungkin panjengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dianugerai Istri Ketika panjengan memiliki sifat yang amanah Istri ini kamu ajak dalam kebaikan Karena kamu juga paham Sebagai seorang suami Memiliki kewajibanku Menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka Ketika seseorang itu berusaha Katakanlah saya atau mas Ipin berusaha Piyih, ampreh, anak, buju, ikimang, dadiwong api Mungkin kita datangkan ustad Atau kita antarkan ke pesantren atau apa Berarti kita itu menjalankan hak-hak kita kepada Allah Jendengan dui nikmat sehat Awakmu sehat Jendengan geng ibadah Awakmu sehat Jendengan jak Ngelakoni kesainan Niki juga termasuk amanah Mantuniku Sing diharani amanah malih Wahuku kiibadihi Wahuku kiibadihi Menjalankan hak-hak yang berhubungan dengan manusia Fabiha Mongkok lawan Ya Allah Mantuniku Menjalankan hak-haknya kepada sesama manusia Jadi sing diharani amanah Ya orang kok amanah Tapi amanah Karena gusti Allah Ya termasuk amanah Yakmulu sampurno Apa ad-dinu agomo Nah uang sing iso amanah Uang sing ngelakoni amanah Dia itu berarti orang yang sempurna Agomone Ketika panjendengan melakukan sifat yang amanah Berusaha untuk menjadi orang yang amanah Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia Berarti panjendengan itu menyempurnakan agomone panjendengan Watu sonu landen reqso Apa al-akradu Piro-piro sifat keperawiran Orang yang memiliki sifat amanah Berarti orang yang menyempurnakan agamanya Dan orang yang menjaga kewibawaan dalam diri dirinya Nekwe pengen diajani uang Sampean pengen diregani uang Pengen dihormati uang Jangan kudunduwe Sifat sing jenengi amanah Orang tidak memiliki sifat amanah Tapi ingin dihormati Ingin dipercaya orang Tidak bisa Tidak bisa Maka dari itu Kita itu harus berupaya Piyek awedewi Niru sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sing jenengi babakan amanah Hikman Watu fadu Landen reqso Opo al-amwalu Piro-piro bondo Uang nek duwe sifat amanah Hartanya akan terjaga Inti nejeneng Jenengi yura gampang guling Jenengi yura gampang bangkrut Jenengi yura gampang kekhususan Jenengi yura gampang Kentean biaya Selamat Dadi Wibowonin jenengan yu enek Jenengi yura gampang dihormati Orang itu kalau tidak memiliki sifat amanah Setinggi apapun orang itu Jebret Kok tiba-tiba di lis Enek datanya Orang ini orang amanah Selesai pak Wibowonin jeneng Loh tidak percaya yang jenengan Tunggi Jabatannya door semisal Mas Ipin kalah jabatannya Bupati Jabatan kalah Ternyata tidak memiliki sifat amanah Wah derajatnya tinggi Dihormati banyak orang Tidak memiliki sifat amanah Desh Kenek KPK Beleng Yaudah Muru'ahku imang langsung muduk Muru'ahku imang kewibowo Wibowonin wong Wibowonin wongkui langsung muduk Ceret Gerempi oren Wes Enek wibowonin nomboran Mulakno nek wongkui Dwi sifat amanah Watu sonul awrat Wibowoniniku terjaga Watu fadul amwal Dan hartanya terjaga Nek jenekan randuwe sifat amanah Nek jenekan dititipi wong Semisal Pak Niki sepuluh juta Ini untuk ini Ini dua puluh juta untuk ini Iki malah kok nge Maksiat Kok nge perkorelek Secara otomatis Wengku malih radipercaya Bahkan ngijolimu iso-iso malah luwe hake Daripada duwe singkok pangan kuiman Artinya Hartamu tidak terjaga Tapi kalau seseorang itu amanah Hartanya juga akan berjaga Lianal kiyama Kerana saat meninju menengi Bihukuk lillahi Kelawan piro-piro hake Allah ta'ala Iku ibaratun tertembungan Anfi'lil makmurati Saking lakoni piro-piro Perkorokang den Perintah hake Lianik sing dimaksud Noponiku ya Allah Amanah kepada Allah itu apa Dengan menjalankan hak-haknya Allah itu apa Anfi'lil makmurat Jendengani kiwaw ngelakoni perintah-perintahnya Gusti Allah Wajidinabil Menhiati Lan ngedoi piro-piro Perkorokang den larang Ternyata Uang lakoni perintahnya Gusti Allah Ngedoi larangannya Gusti Allah Ini termasuk amanah Kepada Allah Kerana termasuk Bihukuk lillahi ta'ala Paham gak Ternyata amanah ini Kepada orang menung sotok Kepada gusti Allah ini Ya enak sifat amanah Artinya Mas Ipin Saya Mungkin Mas Ipin Diberi amanah oleh Allah Berupa jabatan Mungkin saya Diberi amanah Berupa jamaah Paranggarangan Koyok panjeningan-panjeningan Kita harus kuat Ini harus kita jaga Sebaik mungkin Sebisa mungkin Mulakno sesuatu Winek Raison Jogo Sesuatu itu kan Selain itu amanah dari Allah Itu adalah anugrah Mulakno Koyok dawipun Seh Mustafa al-gulayini Walam taslab hadin Nikmatur robani Yatul kubro Min kathirin min anas Nikmat dari Allah Anugrah dari Allah Yang besar itu Tidak akan diangkat Oleh Allah Dari kalangan manusia Kecuali disebabkan Dengan rusaknya jiwa Rusaknya akhlak Rusaknya moral Orang-orang yang tidak Bertanggung jawab Koyok anugrah Opoi Bahkui suge Bahkui drajat Bahkui pangkat Bahkui apa Kita itu Harus menjaga amanah tersebut Sebaik mungkin Ketika kita tidak bisa menjaga Utawa leno Cora bahasa ini Purung jelas Rezeki ini Biye-biye-biye Wis Aneh-aneh Dolanan Barang-barang Wis Medok Wis Apa Wis Raha karu-karuan Wis Hari-hari ini Wis Aduh Terus Tidak pernah Berusaha untuk mendekatan diri Kepada Allah Ya jangan salahkan Tiba-tiba Agusti Allah Ternyata Pancen sebab-sebab Anugrah itu Diangkat Mapsadah Dolimu Namin Nufusihin Kerusakan Dalam jiwa kita Jadi mulai Apa enak judulnya Bocah ditinggal mantani Baru malah Broken Apa enak Malah maksiat Wis malah Gini-gini-gini Barnu malah Itu ijol Seng lewe hati Gak enak Adanya orang yang Mampu bersabar Dan mampu ikhlas Dalam kesusahan Akhirnya diangkat Derajatnya Tidak ada Judulnya Uang Prustasi Wis ceklek Dan Raglem Dungo Raglem Ngibadah Raglem Ngepi Awak Baru kui kok Dunggane Derajate Belum ada rumusnya Seperti itu Dan belum Pernah ada Kejadiannya Juga Sejarah Belum pernah Membuktikan Seperti itu Tapi orang yang Tahan banting Orang yang Pantang menyerah Dan selalu Berusaha Melakukan kebaikan Ini yang Benar-benar Akan ditata Dan dinaikkan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Milo Panjendengan Berusahalah Untuk Memperlakukan Kebaikan Amanah-amanah Dari Allah Ini usaha No Lakonono Sing tenanan Ngibadah Ditik ake Tangan Kenek Ngibadah Usaha Ngibadah Awak Mumpung Cik sehat Solat Dilakoni Sampai Awak Kejang Kejang Durampin Lagi Awak Pengen Salat Ya Aku Tahu Ibadah Belas Setruk Sampai Bingung 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 Tenan Milo Mumpung Saki Sehat Lakukan Amanah Amanah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan Hak-hak Kepada Allah Lakonono Mateniku Sampai 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 Bangkrut Ngerti Ngona Kumbian Sudah Sampai Ngetani Ngona Kui Nek Perlu Mulai Detik ini Nek Dikarep Dan Agi-agi Dan Cepat Dilakoni Terus Walqiyamu Lanjum Menengi Bihukuki Ibadihi Kelawan Piro-piro Kawulone Allah Ikung Ibarotun Tetembungan Terus Tentang Ibarot Tentang Apa yang harus Kita lakukan Tentang Sengdiarani Amanah Sesama Manusia Sesama Hambanya Allah Itu yang Gimana Saking Balik Ake Piro-piro Barang Titipan Artosipun Apa Panjengan Ketika Dititipi Uang Kita harus Amanah Ya kita Kembalikan Wah Ikiki Aku Dititipi Karugus Ya kita Kembalikan Dengan Baik Dengan Utoh Ojo Kaya Uang Kadang Uang Nyi Nyi Baru Ngemoh Nyi 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 Uang Utang Ditage Nesu Bucanya Tengok Nek Kue Dititipi Ubalek No Ditipi Balek Nih Jeng Utoh Ojo Dati Uang Ini Sengga Amanah Dan Akhir Akhir Ini Saya Minta Tolong Ini Tujuan Ngure Ini Sengga Pik Ini Wakeh Uang Wang Turu Ini Langan HP Peng Kualat Malah Repot Konsep Ngajining Sablu Toba Walaupun Jama Asini Kriminalitas Tapi Konsepnya Ketika Masuk Tempat Ini Adalah Zero Criminal Kualat Bahaya Loh Yang Sakmin Nimbani Cumpul HP Lu Anggel Tenan Uang Amanah Memang Anggel Tenan Jadi Contoh Nambung Cewek Nyambung Dewek Tenan Yoh Anakku Kau Peni Tenanan Tidak Woy Tidak Kulau Peni Kulau Gaten Wess Kobil Tuh Njab Gagah Kobil Nikah Wata Wijah Linaf Sibil Mah Ril Matkur Wess Gagah Maher Rang Pulo Juta Wess Hinggal Tinggali Dan Sebagainya Ini Kamu Termasuk Tidak Amanah Dan Itu Bahaya Sekali Jangan Kamu Lanjutkan Titik Titik Kudu Kok Peni Kok Nganu Tenan Wess Ngu Teniku Wih Amanah Sampean Kadang Ngurung Rabi Kenal Kok Larani Yai Mulak Wess Rasa Muluk Kabe Niat Akhirot Rasa Niat Nen Nemen Ngu 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 Masa Allah Rauh Cewek Lipat Masa Allah Jirwani Kayak apa Kayak utak Utak Ngeres Embarang Dati Buju Nih Ngopak Ngopi 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 Masa Allah Diupeni Pak Diupeni Pak Diupeni Wih Amanah Kogus Ya Allah Nih Dijaluk Tenan Nih Susah Tenan Ya Susah Tenan Susah Tenan Ya Allah Nengan Apa Nih Bismillah Watar Kitad Fifi Leninggal Ya Allah Ngurangi Fikailin Dalam Takaran Terus Jangan Mengurangi Takaran Wih Wong Seng Amanah Ketika Awak Dodolan Wong Tuku Piro Yodh Sesuai Piro Wong Tukun Ndok Piro Yodh Dibayar Piro Wong Tukun Beras Piro Yodh Dike Piro Otsing Sesuai Itu orang Yang Amanah Kepada Sesama Manu Manusia Wong Tuku Skincare Kepusi Krim Dilongi Wong Tuku Pasir Pasire Dilongi Belajarlah Belajarlah Jadi Orang Yang Amanah Jadi Burui Ojo Hasil Seng Akeh Ning Hasil Seng Barok Jangan Pernah Berburu Hasil Yang Banyak Tapi Tidak Barok Berburulah Hasil Yang Cukup Cukup Saja Tapi Barok Barok Barang Barok Senajan Wong Liyo Ketarani Nyawangi Titik Tapi Ayem Dilebuk Nia Awak Dilebuk Nia Awak Ya Dewin Niku Ayem Ya Barok Ya Allah Awzanin Utau Timbangan Awdharin Utau Ukuran Watarki Ifsi Ifsa Il Asrori Lan Ninggal Masyuraki Piro Piro Rahasia Terus Ojo Gampang Buka Rahasia Wong Wal Uyu Bilan Piro Piro Celo Semisal Awak Dijak Curhat Wong Aku Curhat Sopo Ojo Gampang Lu Ngumbar Aipe Wong Wonton Ayati Gusti Allah Ngetan Dawaken Innaladina Yuhibbuna Antasi Al Fakhishatu Billadina Amanu Sesungguhnya Orang-orang Yang Senang Atas Tersebarnya Kabar Buruk Yang Sangat Keci Di kalangan Orang-orang Yang Beriman Lahum Adabun Alimun Bit Dunya Wal Akhirah Maka Mereka Mendapatkan Azab Allah Yang Sangat Pedih Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Akhirat Uang Sing Guampang Ngumbar Aipe Wang Iki Bakale Susah Indunya Akhirat Jik Urib Iki Wis Itu Masalah Untuk Balak Sesuk Akhir Hati Yajik Untuk Mas Salah Sudahlah Ini Dicurhati Wang Tumpanan Kawakmu Ayo Aku Jurhati Kawakmu Tak Loh Tenang Sopo Sopo Masipin Masipin Ngomong Masipin 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 Ngomong Pak Pedih Pak Pedih Tak Ngomong Sampai Antak Wis Daripada Umum Tua Majid Umum Tua Majid Ayo Aipe Wang Uang Sing Tukang Aipe Wang Bakale Susah Tenang Saja Semua orang Itu Pasti Memiliki Kekurangan Orang Enak Uang Sempurna Uang Sempurna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alehi Wassalam Kadang Enak Uang Mureng Mureng Karabujune Kau Nek Isok Kaya Gesikdam Pak Ya Kau Nek Isok Kaya Gesikdam Loh Enak Jama'ahku Guna Winn Bapak Akhirnya Bujune Pinter Nek Kau Nuntut Aku Kau 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 Akhirnya Geger Akhirnya Geger Sak Umah Kita Harus Saling Menerima Menjaga Amanah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Amanah Yang Urusannya Hablu Min Allah Dan Amanah Yang Urusannya Hablu Min 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 Nas Wa Ey Yahtarola Nyentomile Sopo Wong Linafsihi Maring Awak Dewi Ni Wong Ma Ing Perkoro Hwakang Utawima Iku Aslahu Luhih Patut Lahuma Keduhi Nafsih Vid Dini Ing Dalam Agama Wadunyalan Dunya Ya Allah Maka dari Itu Wang Nih Wancen Api Tenan Wang Nih Iman Karawak Edwi Jogo Wibowani Jogo Akhlaki Orang Itu Pasti Enggan Untuk Mengotori Dirinya Dengan Keburukan Keburukan Insya Allah Wang Mesti Gulek Perkoro Sing Pantes Sing Api Untuk Agama Dan Dunianya Kola Dawuh Sopo Allah Kola Dawuh Sopo Allah Allah Inna Allah Saktam Nekan Allah Iku Yang Murukum Perintah Sopo Allah Yang 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 Murukum Perintah Sopo Allah Yang Siro Kabeh Antu Adu Yang Yento Nekani Sopo Siro Al Amanah Di Yang Biro Amanah Ila Ahliha Maring Ahline Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niku Merintah Dateng Awai DKB Untuk Melakukan Amanah Kepada Orang-orang Yang Memang Harus Kita Perlakukan Amanah Sopo Nabi Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam La Imana Ora Ono Iman Kang Sampurno Iku Mawjud Liman Keduhi Wong La Amanata Kang Ora Ono Sifat Den Percoyo Lahu Keduhi Man Seseorang Dawe Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam La Imana Liman La Amanata Lahu Keimanan Seseorang Belum Dianggap Sempurna Orang-enek Iman Sempurna Bagi Orang Yang Tidak Bisa Menjadi Orang Yang Amanah Jadi Keimanan Mui Tipis Nek Kira Amanah Blas Walad Dinalan Ora Ono Agomo Kang Sampurno Iku Mawjud Liman Keduhi Wong Pak Yung Nuk Mas Mbak Mustafa Ya Allah Mugum Istiqomah Kuat Imane Rejek Ini Lancar Juk Keren 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 Ekspedisi Kontainer Kalimantan Walayak Dudya Oke Walad Dinalan Ora Ono Agomo Kang Sampurno Iku Mawjud Liman Keduhi Wong Lah Ahda Kang Ora Ono Netepi Janji Iku Mawjud Lahu Keduhi Man Tidak Tidak Ada Iman Yang Sampurna Bagi Seseorang Yang Tidak Menepati Janji Wadidul Amanati Utawi Suali Sifat Amanah Iku Al Khyyanat Cidro Suali Sifat Amanah Itu Adalah Khyyanat Cidro Wawjud Gampang Melinjan Janji Wahia Utawi Khyyanah Iku Mukhalafatul Hakki Nulayani Perkorokan Hak Binak Dila Ahdi Kelawan Rusak Janji Visiri In Dalam Samar Uang Sing Dwi Sifat Khyyanat Itu Adalah Orang Yang Ya Allah Nulayani Perkorokan Hak Dek Iku Gampang Melakukan Ya Allah Gak Sesuai Jadi Kewajiban Kewajiban Iku Apa Dek Nggak Lakoni Iku Mukhalafatul Hak Nulayani Perkorokan Hak Binak Dila Ahdi Kelawan Merusak Janji Dia Merusak Janji Visiri In Dalam Samar Ya Allah Tingkah Samar Jadi Ngurusak Janji Dirusak Jadi Ngurusak 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 Ingkar Ingkar Janji Orang Itu Ngurusak Ingkar Janji Jadi Blinjani Blinjani Itu Adalah Orang Yang Hianat Mereka Lepas Kerugian Yang Orang Yang Melakukan Hianat Itu Apa Mereka Tidak 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 Hianat Bilhodri Kelawan Cidro Jadi kemelaratan Kerugiannya Uang yang hianat ini apa Orang tersebut Akan memiliki sifat Cidro Jadi Uang Kui Mang Ya Allah Dianggap Uang Lioy malah menganggap Uang yang duit Ini serah dipercaya Uang Ini malah kepercayaan Untuk orang lain itu Uang ini gak gampang dipercaya Uang ini kadung gampang ngapusi Gak gampang dipercaya Uang nyambut gayu Ngelamar Pak Beki Nyawang potongan mutok Uang itu gak ngapusi Gak diterima Ngelamar Neng di Neng galek Waduh Neng koncone Pak Bupati Uang ini bahaya Cidro Karena uangnya Bakal dicap Wanak sedih Kurang sampur Agamanya Dan agamanya lemah Agamanya lemah Sampai Narep agomo Apa? Islam Agarp agomo Nasrani Agarp agomo Hindu Agamamu lemah Kalau kamu itu tidak memiliki Sifat amanah Artinya kamu itu memiliki Sifat khianat Kamu itu akan menjadi Orang yang beragama dengan lemah Dan akan menurunkan harga dirimu secara tidak langsung Orang itu kadang lucu Diremeh ni uang Nesu Paham? Sampai ini kadang diremeh ni keluarga mu Kue nesu Keluarga mu Wis renek sing percoyokaro Kue nesu Muring-muring Tonggo-tonggo mu Wis ga enek sing percoyokaro Awak mu Kue nesu Muring-muring Jerene tonggo mu Kleru Jerene dulur mu Kleru Kancamu ilo Renek sing percoyokaro Kue nesu Kabe Kabe kok nesu Kue beruntak Padahal Adanya mereka-mereka itu Menganggap kamu itu Enteng Kue serang Di harga diri Kero no pola-polamu diri Kadang enek tau uang Radhi percoyok Semisal Kue sto Aku kuliah ning kono Sampai ning omah Tapi saya dulu ya Dijogo perasaan iki Weh Kadang gak cacah Gila lah ning kono Dwi kenalan Radha akrab maruk kono Sing ning kini Radha bingung nih Wis Pengurat marit Wis Akhirnya gak isu jogo Wis Malah enek hubungan Dan setelah bermain belakang Dan sebagainya Setelah itu Tukaran Daluk dipercoyok Ya gak isu pak Angel Untuk membenahi itu Angel Sulit Ini betul proses Mulanya Dengan niku Ojo kulino kulino Dadi uang sing Hianat Titik-titik ngapusi Kekancan Hianat Seduluran Hianat Tetanggenan Hianat Bisnis Hianat Weh Ya Allah Berusaha Berusaha Untuk menjadi orang Itu yang amanah Ini yuk Karo nuturi Awaku Dewi Aku kan Diamanah Uang Wakih Tahu Gus Niki jariah Damel pondok Gus Niki damel Pembangunan Pondok Laku Aku kan Resiko Lali-lali Nihar Jiber Tak Pangan Dewi Nih Bih Mangan Corcoran Ya Dewi Repot Ini amanah Harus Dijaga Dan Luar biasa Masya Allah Masya Allah Itu berat Kita harus berusaha Menjaga amanah Tersebut Wamin halan ikus Tengah saking Kathiroh Ikrodunasi utawi Mengone manungso Anhu saking Sohibul Khyanah Li isa atihi Krono Olai Ghawe Olone Sohib Ilai himmaring Anas Wakot Uyadihi Landen Tugel Tangani Ida Saroko Ing dalam Nalikani Nyolong Sopo Ya Allah Ya Rabia Karim Sohib Minhum Saking Ya Allah Ya Rabia Karim Minhum Saking Nas Wabudum Lohi Lan Bendune Allah Lahumaring Sohib Wata Dibuhulan Seksoni Allah Lahumaring Sohib Sohib Buhaniku Wata Dibuhulan Seksoni Allah Iyahumaring Sohib Liannahu Krono Saat Temani Sohib Ikulam Yura'i Orang Reksas Sopo Sohib Ma'ing Perkoro Kalafahu Kang Merdi Merdi Sopo Allah In Sohib Bihi Kelawan Ma' Koladawuh Sopo Allah Allah Ta'ala Ya' Ya' Yayuhal Lajina Ya' Ayuhal Lajina Amanu Ya' ayuhal Lajina Amanu Ya' Yayuhal Lajina Iling Iling Wong Peg Amanu Kang Bodo Iman Sopo Alladin 百 Latah Nunu Ojo Hiyanat dan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kalian itu hianat terhadap Allah, hianat terhadap Rasulullah dan janganlah panjenenganiku berhianat kepada sesama manusia yang lain karena itu akan menyengsarakan diri nih panjenengan orang itu kadang tidak sadar, dia itu dengan hianat dikira hidupnya itu semakin makmur, semakin enak secara tidak langsung dia itu menciptakan masalah-masalah di masa yang akan datang mulai detik ini berusaha lah menjadi orang yang baik menjadi orang yang jujur sebisa mungkin memperbaiki akhlaki panjenengan orang yang menanam kebaikan pasti juga akan panen kebaikan saya yakin Al-Iffatuh wa'allahu'alam biswab manusia non-mulesim ada di sini, suruh ke sini tenang, duduk di sini yang mana pak, coba selamat malam iya selamat malam ini mbak siapa Fide mbak Viti Fide Viki De Fide 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 iya lengkapnya siapa itu bunga kah vide krisnaputri bunga kah vide krisnaputri krisnaputri wah anggel jenengi yuan modern mbak vide agamanya apa saya Hindu oh Hindu berapa orang yang Hindu saya saja ini yang lainnya muslim iya muslim kenapa mbak Bide kok ke sini gimana ceritanya mbak Bide ceritanya coba bentar ojo jawab pak jadi beberapa kali tuh lihat di tiktok lihat di story-story IG temen-temen tentang tauziah atau ceramahnya Gus itu sangat umum maksudnya gak terlalu islamik banget bisa ditangkap oleh yang non muslim terus kadang juga sampai lihat di live youtube nya kadang pulang kerja gitu nonton sampai ketiduran wah jadi itu kalau bahasa kita istiqomah itu berarti sering nonton nonton saya ya kalau dikatakan sering setiap hari ya enggak Gus enggak ya yuk cek kerep di luk foto ini dek ya wah wah terus terus ya lebih seringnya tuh lihatnya di tiktok terus lihat di story-story temen sama ya live youtube paling ya pas pulang kerja gitu aja aslinya mbak Bide itu rumahnya mana mbak Bide saya talun talun hindu ya iya talun hindu ini ketemu saya pertama kali pertama kali biasanya lihatnya di story-nya kak krisna patria wah kak krisna kak krisna apa ya agamanya itu islam wah islam kalau kak krisna ya iya biasanya kak krisna itu bikin story terus nyan lihat iya sebenarnya minggu lalu kak krisna ngajak kesini tapi masih belum bisa gimana ini komentarnya untuk panjendengan yang non muslim melihat pengajian acara rutinan disini gimana komentar panjendengan mbak Bide komentarnya mantep pol karena bisa membaur dengan semua agama jadi toleransinya tinggi maksudnya ini majelis gak harus islam aja tapi juga merangkul kalau yang mau non muslim mau ikut juga boleh mantep pol Gus terima kasih terima kasih mbak Bide alhamdulillah berarti sering-sering aja kesini senen malam selasa sama itu itu mbak natali itu juga nasrani itu terus banyak banyak sekali disini itu teman-teman kita itu yang apa itu ya Allah non muslim itu banyak sekali disini oke ini untuk mbak Bide kasih apa ya dikasih jodoh aja gak apa-apa Gus gimana kok minta jodoh kok jalan minta jodoh iya tak carikan mau toh mau nanti yang ngakati saya iya boleh oh boleh oh iya nih umur berapa jalan saya 25 jalan 26 pas-pas piye ngocor rupamu nyepres kabe gimana ada apa yang disampaikan jadi gini Gus gimana sedikit curhat sebenarnya saya kesini juga minta ini sih penerangan kayak lampu gitu gimana eh gimana jadi gini saya takut viral terus dihujat Gus oh gak masalah Gus idam itu banyak yang hujat tetap hidup kok terasa khawatir deh kayaknya anak ide Pak Jibeki loh beres terasa khawatir jadi gini walaupun saya non muslim sebenarnya keluarga saya itu banyak yang muslim sebenarnya saya pun keinginan untuk mu'alaf sudah lama tapi 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 ada satu dan lain hal yang belum bisa saya mau alas untuk saat ini gitu ada satu beberapa hal iya beberapa hal yang ya intern gitu terus beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu saya itu dekat dengan seorang laki-laki yang muslim terus yang saya anggap bisa menjadi imam saya karena saya gini Gus kalau saya dulu prinsipnya dari dulu begini saya ikut kamu gak apa-apa tapi kamu tahu bahwa di Islam ibadah seorang istri adalah tanggung jawab suami apakah apakah saya sudah pernah bertanya apakah kamu siap untuk membimbing saya dari nol untuk mengenalkan saya dengan agamamu ibadah seorang lalu hehehe kuekinya apa cah kacerni tua apu i kita antemi loh bangga yang iya iya awalnya bilangnya siap belajar bareng terus ketika sama keluarga saya untuk diyakinkan lagi jadi serius atau enggak katanya keluarganya yang gak siap menerima saya berarti cintamu terhalang restu orang tua gini deh sebelum janur kuling melengkung masih ada kesempatan tenang jodohmu dikawal ST amin kamu rasa susah mulai saat ini kamu seneng malam selasa istiqomah saja dan ketika habis itu kita istighfar itu saya masih mesti ngasih kesempatan untuk berdoa berdoa pakai agamu masing-masing saja di dalam hati itu mintalah yang terbaik artinya apa ketika memang calonmu emas itu tadi calon imam yang katanya sudah ready tadi itu kok memang terbaik untuk kamu ya akan dilancarkan oleh Allah dan ketika memang belum baik ya nanti akan datang Arjuna terganteng untuk Fide enggak usah susah tenang tapi gini Gus tapi dulu tenang kadang-kadang taruh gue tapi iya loh Gus kadang enggak yakin terus diyakin terus ditinggal oh yes gampang-gampang itu gampang itu tapi kalau nanti ada restu dari orang tua kamu memang harusnya mu'alaf nanti iya keluarganya itu kan bilangnya katanya suruh cari yang seiman sedangkan saya dan keluarga saya itu sudah bilang bahwa saya siap untuk menjadi mu'alaf tapi jawabannya tetap cari yang seiman sampai keluarganya itu bilang Islam kecil gampang ini calon morotuamu nyawa ini 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 calon morotuamu tiba-tiba niyati tenanan eh tiba-tiba dari kengkane busat khawatir ini daripada Gus Ikdem moror ini daripada Gus Ikdem baru Mas Ipin mangkat malah video dibek Mas Ipin selesai mas Ipin langsung salaman taruh aku enek-enek saudara Ipin ibeh mau matau tapi tenang deh tenang-tenang kamu tenang aja gak usah khawatir tapi bilangnya gini loh Gus katanya bilangnya gini kok enggak enek capek dok liane aku ini minusnya neng di toh Gus tenang aku ini minusnya neng di toh he ya kui awakmu melebihi selambeng iki beres tapi aku yurah maksa wes ngineh deh ya kai jamu sehat dekengan busat iki iki madunia so po lah moro-moro ini sandin ku ini ini izin apa moro-moro enek madu sedep madu sedep sehat dekengan pusat enek-enek dukong asli moro dekengan pusat tapi maksudnya Gus Tialah gitu wes kamu setiap hari minum madu ini saya aku tak kayak solusi tak kayak mirit miritan miritan amalan 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 tapi kan amalan nek wong islam tadi yaudah gampang lah ya nunggu kamu amalannya disampaikan ke jodoh saya aja siapa tau jodoh saya ngeliat mesti delok mesti delok wong perjuangannya sampe omong ngarep wong ewan tapi rap matur suun guus sekalian rencang rencang muslimat muslimat wong pun tibu ngadega sitok muslimat malang sitok ya sitok mak ya salam si itu yang muslimat dulu muslimat dulu ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari muslimat kalipare malang oh kalipare berapa orang bu dari kalipare alhamdulillah dua bis masya Allah luar biasa malah barokai pun gos idam ya Allah mugi mugi istiqomah bu dalam kebaikan bu ini pertama kali kesini enggak oh enggak enggak muslimatnya ya lalwaton enggak ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton enggak wawu sontan enggak pun nyanyi ngotan gos kalih ngisi kekeselan ini kan pun barbedok wawu pun dugi meriki datasnya capek kalau gak nyuanyi kali sak konco konco tembun dinik nyanyi enggak meriki barbedok wis teko enggak pokoknya ngaji ini pengajian nyampe iso sore mas pegi ya semangatnya luar biasa munggu-munggu istiqomah ya kabe ya amin ya lalwaton bu namanya siapa kulo kulo karyawati tapi kulo serak nikis wantune bogus izin oke ya wis ya lalwaton sak isone sak kene rencangnya mawan nge sing nyanyi seneskulo ngetan batan nopo nopo ya wis ajudan pribadimu nopo nopo ngetan sarang-sarang nge ya wis ngonu yuk kene ya lalwaton ya lalwaton kubul waton minal iman walataku minal hirman inhadu ahlalwaton ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton kubul waton minal hirman walataku minal hirman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton